Halo teman-teman sekalian kembali lagi di Python Conference Indonesia 2021 kali ini kita oh ya kenalkan nama saya Bima saya sebagai moderator sekarang ya terus saya mau mengenalkan pembicara kita Halo Pak Agus Halo Halo Baik-baik-baik Jadi teman-teman Pak Agus ini adalah MVP dari Microsoft dan beliau hari ini mau talk tentang containerized machine learning kursusnya untuk deploying your machine learning application to production ini jadi banyak isu biasanya di kalangan data sentis ya kalau udah jadi modelnya mau diapain nih apakah mau di internet ke sistem atau hanya terbiarkan di notebook saja itu kali ya oke untuk membawa singkat waktu untuk presentasi saya serahkan ke Bapak oke terima kasih mas oke kita mulai ya saya coba share dulu oke sudah bisa lihat layarnya mas ya bisa konfirmasi kalau kelihatan layarnya aman 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 bisa aman ya oke selamat sore semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini saya akan coba membawakan topik yang bisa dikatakan multi-disiplin ya jadi ini multi-disiplin ilmu kalau orang bilang itu tidak hanya skill daripada infrastruktur tapi topik juga kemudian dari sisi algoritmanya yang dipilih data scientist maupun data science juga terlibat di sisi sana ya jadi saya bisa katakan ini multi-disiplin once kita sudah bisa nanti kita bisa melakukan hal yang lain sebenarnya untuk container karena container sini didesain untuk umum ya oke sebelum ini mungkin ini adalah papel singkat saya ya kurang lebih seperti itu jadi ini kalau secara singkat ya saya pernah pegang beberapa role ya ngalami dari dunia engineering ya sampai ke solution architect kemudian consulting sehingga sampai ke mengajar ya MVP seperti yang tadi dibilang saya MVP sejak 2004 ya 2004 itu awal-awal sebelumnya ada senior-senior yang sana ya tapi itu adalah sisak dulu ya di 2004 kemudian untuk terkait dengan interesting interest dari pada research ya saya fokus juga ke misleading security system security system itu whole systemnya ya jadi kita lihat high levelnya sampai ke level policy-nya dan sebagainya software engineering memang tuh berangkat dari saya juga di sana ya menulis buku juga menjadi hobi ya semenjak kuliah satu juga menulis buku sampai sekarang juga ya jadi lulus dari 2000-an ya tahun 2000-an itu sudah menulis buku yang pertama jadi kalau lihat rekan-rekan lihat buku yang merah ini berarti itu udah sudah generasi yang sekian ya jadi santai aja jadi generasi yang awal-awal dengan visualisius plus plus jamannya masih kalau HP itu masih HP yang Nokia yang besar itu ya oke jadi itu jadi kalau nirimnya tuh saya ke Alexmedia tuh nirimnya pakai surat ini email masih nggak begitu reliable zaman itu ya jadi 2002 rilis disana terakhir ya disini ada buku tentang IOT dan sebagainya tapi kalau diskusi bisa silahkan disana oke itu yang bawah ada linkit saya sama Twitter yang saya akan bahas mengenai container jadi kalau kita berbicara tentang container itu sendiri itu kita dihadapkan dengan masalah deployment ya masalah deployment itu artinya multi teknologi stack ya kita bisa katakan kita misalkan membangun aplikasi web ya ini tentunya misalkan web ya dengan menggunakan stack ya engine X ya kemudian beberapa stack teknologi yang lain ya kemudian ada juga aplikasi database ya seperti PostgreSQL dan sebagainya atau Node.js atau kumun analitik ya menggunakan Hadoop dan sebagainya bahkan mungkin kita bisa buka membuat satu API endpoint baik itu REST API maupun GRPC maupun kita menggunakan GraphQL ya atau Bitcoin system ya yang jadi problem disini adalah ketika kita mau deploy ke multi hardware ya jadi kalau di bawah itu kita bisa lihat bahwa berbagai macam hardware yang mungkin kita akan deploy ya era sebelum jamannya 10 tahun lalu ya nah kita deploy harus ke mesin kalaupun ini harus ditungguin ya selesai dan nggak selesai ya ditungguin data center ya ya kita bela sungkawan juga dari gedung cyber itu ada kebakaran juga ya teman-teman sana oke jadi ini juga menjadi hal yang high risk juga ketika kita deploy di multi device apakah itu notebook atau itu data center kalau sekarang sudah ada cloud cloudnya yang lain atau cloudnya public private dan sebagainya sehingga ini akan menjadi problem tersendiri kita deploy biasa penyakit di development itu wah saya tuh jalan nih di mesin saya tetapi waktu kita deploy di mesin lain oh nggak jalan oh ini kurang apa ini dan kurang apa dan sebagainya ini jadi problem ketika di fase deploymentnya ya maka dengan memanfaatkan container ini diharapkan kita bisa mengurangi risiko ya sebenarnya teknologi kayak virtual machine itu itu sudah mulai sudah mulai bagus ya sebelum virtual machine kalau kita lihat historinya itu ya kita ada namanya cloud computing ya kalau sebelum cloud computing jadi kita deploy on premise ya itu ada isu dengan masalah server infrastrukturnya dan sebagainya belum kalau misalkan eh tiba-tiba besok itu kita minta yang usernya hitnya tinggi sehingga kita perlu hardware yang sangat banyak ini merepotkan dimana kita tahu sendiri untuk mendapatkan hardware ya kita harus melakukan PO pembelian dan sebagainya itu kan prosesnya lama belum tender dan sebagainya dengan menggunakan cloud ini ya kita bisa cepat untuk mendapatkan hardware nah problem tersendiri di dalam ini berarti masalah untuk konfigurasi setting dan aplikasi di dalamnya itu sendiri juga jadi masalah ketika kita tetap di cloud juga ya nah ini yang diharapkan dengan container itu mengurangi beban dari sistem yang ada ini ya berbicara tentang container ya kalau kita lihat gambar ini ya mungkin maka-maka sudah sangat familiar ya dengan kapal membawa container itu ya era sesaat dulu ya tahun 60an 70an untuk membawa barang yang bentuknya macam-macam ya atau itu mobil atau itu mungkin barang yang besi atau ukurannya macam-macam nah bagaimana kalau kita membawa itu dengan berbagai macam bentuk akan merepotkan maka dengan teknologi container di dunia transportasi itu berjalan dengan baik artinya semua barang maupun ukurannya kecil atau besar dia akan masukkan ke dalam container kemudian akan dikirim ke tempat-tempat yang di sana ya jadi ini sudah bekerja di dunia transportasi dan itu juga diadopsi di dunia penerbangan kalau rekan-rekan lihat kalau kita lagi naik pesawat barang-barang yang itu kan bisa kita masukkan ke dalam itu ya nah itu kan ada kotak-kotaknya kalau sempat lihat di dalam jendela pesawat itu maka barang-barang itu sebenarnya diletakkan dalam satu container bentuk tertentu dan kita tahu memang tas-tas penumpang itu kan beda-beda ya nah dengan perbedaan seperti itu supaya nanti pesawatnya pas ya dibuatlah container kotak-kotak yang ukurannya pas ya sehingga inilah perlu satu pemikiran bagaimana kita melakukan shipping dan kita tahu bahwa dokor itu sendiri juga berangkat dari suatu startup ya kalau nggak salah tuh logonya katanya membuat orang Indonesia ya nah itu bisa kita lihat ya jadi ide adalah bagaimana kita melakukan packaging dari sini ya mungkin saya out 2 menit ya ada suara ada sebentar oke kita lanjut ya suara adanya udah serai oke jadi kembali lagi ke dokor ini jadi desain daripada dokor itu adalah berangkat sempat itu kalau kita ngomongnya BN story-nya dia ya itu berangkat dari teknologi visualisasi jadi visualisasi itu sangat susah sekali membawa dari physical komputasi menjadi visualisasi ya kalau dunia visualisasi sendiri sempat itu sudah lama ya kita sudah mengenal di Java ya sudah kenal di .NET dan kita mengenal teknologi visual itu yang sebetulnya adalah idenya adalah mengurangi kompleksitas daripada terutama hardware-nya ya nah hardware ini kan agak merepotkan sekali ketika kita melakukan akses ke multiple access ya dalam artian contoh misalkan kalau kita mengakses suatu I.O. satu device ya itu kalau nggak dikontrol itu nggak bisa berubutan itu ya maka perlu namanya driver dan sebagainya nah kita bayangkan di dalam komputer sistem itu kan ada prosesornya dan sebagainya sehingga itu akan menjadi ranata sendiri ketika kalau di ases rame-rame ya nah kalau komputer sendiri sudah bisa bekerja dengan sistem operasi tapi sekarang bagaimana komputer itu supaya jalan di dalam komputer di dalam komputer lagi ya nah ini memang canggihnya atau pinternya mereka para pembuat visualisasi ya seperti kayak visual mesin ya visual PC ya kemudian kita bisa lihat firmware dan sebagainya itu kemudian KM ya itu banyak sekali teknologi visual yang sudah ada di situ ya nah itu menunjukkan bagaimana kita bisa mengangkat visual itu ke arah yang dalam hal komputasi yang bisa kita lebih mudah ya nah ide daripada si docker ini mencoba untuk melakukan enhancement ya dari visualisasi jadi kalau kita bisa gambarkan secara umumnya bahwa di dalam teknologi kontainer atau docker atau visual machine kita bisa membedakan ya dimana kalau misalkan di visual machine itu karena tadi saya menjelaskan bahwa ada ases yang sangat banyak dan kita kalau mungkin I.O. daripada disk I.O. daripada printer I.O. yang lain itu akan mudah ya tapi bagaimana kalau misalkan kita mengakses prosesor yang rame-rame nah itu gak bisa kalau tidak didukung oleh prosesornya ini visual machine ini menggunakan apa yang disebut dengan hypervisor ya yang memungkinkan si prosesor itu dia bisa melakukan visualisasi di sana sehingga kalau ada sistem yang mengakses itu bisa juga rame-rame ya maka kalau di dalam visual machine apa yang dilakukan adalah kita akan menginstall sistem operasinya ya kemudian ada aplikasi yang kita buat dan sebagainya nah bayangkan kalau misalkan kita membuat aplikasi yang katakanlah ada tiga aplikasi ya secara sistem itu pembedanya cuma ininya aplikasi saja aplikasi stacknya doang katakanlah ini cuma 1 MB ini 2 MB mungkin ini adalah 10 MB tapi OSnya berapa MB berapa GB ya maka dari hal storage saja sudah tidak bisa bukan tidak bisa ya ya ada tidak bagusnya ya saya tidak bilang jelek tapi ada kekurangannya ya nah di dalam kontainer ini dia akan mencoba untuk membuat apa yang disebut dengan visualisasi ya dan itu dipindahkan apa yang disebut dengan docker engine disini ini salah satunya dan disinilah aplikasi-aplikasi nanti akan jalan di atas docker engine nya tuh ya nah nanti hostnya bisa bebas ya seakan-akan bisa menggunakan Windows Linux maupun Mac OS ya itu bisa kita lakukan di sisi sananya tapi ide daripada ini selain dia mengurangi storage ya masalah runtime dan dependensinya juga menjadi pelik ya nah ini yang tidak diselesaikan oleh visual machine mau gak mau kalau misalkan mengurangi beban daripada si visual machine ini kita ya istilahnya copy mentah-mentah ya kan biasanya udah gak usah repot-repot ngaturnya konfigurasi yaudah ini saya akan export jadi image dan ukurannya berapa kadang-kadang 20 giga 50 giga dan sebagainya ya padahal yang dibutuhkan cuma ini jadi efficiency daripada si aplikasi itu sendiri menjadi berkurang belum lagi kalau misalkan kita ada konfigurasi yang macam-macam ya nah exportnya aja segede gini ya beda dengan ini ya konsepnya adalah kita menggunakan namanya container dimana container itu adalah bisa dikatakan sebagai instant ya instantnya kalau di dalam dunia objek orientik itu kan kita bikin satu kelas kelas itu di new instantnya apa ya maka instant daripada si kelas itu adalah objek ya nah dalam konsepnya docker ini kelas itu adalah image ya image yang kita bisa buat atau kita custom dari yang sudah ada ya jadi kalau misalkan kita punya image ya image nya itu bisa beragam di sana ya maka kita bisa menambahkan image-image di lokal kita kemudian kita melakukan instant berbagai macam ya nah instantnya bisa kita ini dan enaknya dengan image seperti ini saya bisa instantkan container nya dan tanpa merusak lokal saya kalau kita langsung ke bare metal apa yang terjadi adalah kita harus install sesuatu di sana dan kita tahu sendiri kan kalau di windows pasti ada registrinya kalau di linux mungkin ada config dan sebagainya kalau di mac ada config dan sebagainya sehingga ini kalau melakukan remove atau install kadang-kadang tidak bersih ya nah beda dengan konsepnya container ini adalah kita menggunakan namanya sandbox jadi sistemnya itu di sandbox kalau sudah gak pakai hapus ya jadi ini image yang belum di instant setelah di instant kita akan punya namanya docker ps yang sedang berjalan ya ini yang memudahkan kita untuk dalam hal implementasinya di docker ya itu yang ada di sana ya nah kalau kita berbicara tentang konten dan teknologi nah seperti di awal yang saya utarakan bahwa memang ilmunya multidisiplin ya jadi mesti pelan-pelan ya jadi pelan-pelan kita akan lihat stacknya jadi stacknya itu cukup beragam ya gimana stacknya itu bisa kita lihat di situ ya saya coba ambil yang lebih gedingnya jadi itu bisa diambil ke sana nah kalau kita lihat teknologi stacknya aja beragam ya model database kita bisa lihat ada ini ada itu dan sebagainya tinggal kemampuan kita belajarnya kalau orang lainnya itu belajarnya tapi kalau kita lihat database ya cuma dua ya alirannya itu adalah SQL atau no SQL ya kemudian streaming messaging juga ada seperti ini ya ada hidup dan spark dan sebagainya kemudian untuk application dan image nya ini ya itu juga kita bisa lihat teknologi stack framework maupun library yang digunakan ya jadi kita bisa melihatnya sampai ke level orchestranya ya orchestranya kita bisa lihat teknologi stacknya bisa kita pakai di situ ya service discovery nah ini anak-anak micro service nih suka main di sini nih jadi ada service discovery ya itu bisa kita jalankan di container RPC nah ini lagi nyateran nih di RPC ya dimana itu adalah new service berbasis binary dimana dia jalan di atas HTTP 2 ya service proxy nanti kita bisa gunakan termasuk yang load balancer dan sebagainya ya ini cukup populer ya ini yang ya harganya mahal nih effort nih atau kita juga bisa gunakan Nginx ya ini juga dibeli sama mereka nah API gateway juga ada kita bisa lihat macam-macam teknologinya API gateway sehingga kita bisa lihat sampai ke service meshnya kemudian cloud network container storage ya storage nih rakan-rakan bisa lihat banyak yang yang dikuasa atau tidak ya ini yang membuat beragam ya ininya Minio juga ini bagus ya ini agile storage juga punya yang lain juga S3 Amazon S3 dan sebagainya configuration juga ada ya provisioning juga kita lihat kemudian container registry kita ada banyak sana sampai ke level certified provider disini adalah perusahaan-perusahaan yang memang bergerak dalam bidang Kubernetes dan sebagainya ya nah ini yang kita bisa melihat bahwa memang teknologi container itu sangat beragam ya tapi beruntung kita mendapatkan satu landscape seperti ini istilahnya kalau masak itu kita sudah tahu nih kira-kira kalau masak database itu database-nya apa kalau masak streaming messaging itu apa ya sehingga kita bisa mengolah menjadikan satu roti tertentu ya nah itu kita bungkus namanya container dan kita akan jalankan ya bergantung dari kita desainnya ya maka di dalam konsep container itu kita sudah harusnya mengurangi beban IAC-nya jadi infrastruktur S-code ya bayangkan kalau kita script-nya terlalu banyak merepotkan ya yang kita pikirkan adalah teknologi stack-nya bagaimana merancangnya di front-end-nya itu apa di gateway-nya itu apa pk-nya apa nyimpannya itu bagaimana terus kalau kita load balancer-nya itu bagaimana nah ini menjadi satu tantangan tersendiri ketika kita berbicara tentang teknologi container ya kita akan lihat bagaimana seperti yang kita ini ya nah untuk bagi rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali ya tentang apa itu container seperti yang tadi container yang paling gampang kita mulai dari docker ini ya dan docker ini sebenarnya itu sudah menyediakan namanya docker desktop ya docker desktop ini ini bisa di download ya untuk rekan-rekan baik itu untuk yang windows mac maupun linux ya nah itu sangat mudah instalasinya bagi pemula-pemula itu tinggal pakai yang desktop dulu ya lebih gampang dan nanti dia jalankan kalaupun nanti mau kubernetes yang simple-simple untuk pemula tinggal centang di kubernetesnya ini ya centang udah jadi nanti kita akan dapatkan satu kubernetes ya kubernetes yang ada di lokal ya jadi kalau kita lihat kubi ctl ya ini sindang-sindang kok saya hafal sih ya karena mungkin jam terbang tapi lama-lama saya lupa juga karena terlalu banyak script ya bahasa pemrograman saya yang kuasai juga banyak juga scripting juga banyak ya yang penting kalau bahasa pemrograman itu rekan-rekan kalau bisa menguasai keluarga si keluarga si itu yaitu si si plus plus java si sap ya php javascript javascript sangat berjibun ya python itu sangat mudah bagi rekan-rekan yang veteran sisa veteran java melihat python harusnya lebih simple sehingga kita akan fokus ke logical ya yaitu yang diharapkan di sana oke jadi kalau rekan-rekan tinggal dapatkan ini ya nanti tinggal kita akan satu dapatkan satu ini ya maka kita dapatkan kalau kita aktifkan yang tadi itu maka kita akan dapatkan satu kubilitas ya nah ini untuk proses pembelajaran juga enak ya gak usah terlalu tinggi speknya nanti kalau yang serius baru ya yang produk-produk lainnya yang enterprise itu baru bisa tapi kalau yang untuk getting started atau memulai bagi beginner cukup seperti ini nah di docker itu sendiri saat ini saat ini ya hanya memiliki dua kontainer ya yaitu linux sama windows ya jadi bedakan ya engine-nya sama host-nya ini host saya ada di windows 11 ya dan ini bisa jalan di semua platform ya seperti itu ya khusus untuk kontainer saat ini ya saat ini itu itu hanya ada di linux sama windows ya nah ini kita lihatkan windows kalau enak lihatkan lebih kecil lagi dokter pension nah ini kelihatan ya klien saya itu ada di windows kemudian server engine-nya nah sekarang ada yang communication ya itu adalah linux ya seperti itu kalau merubah jadi windows kalau kita pakai desktop ya tinggal menu-nya icon-nya diklik kanan kemudian pilih switch container-nya ke windows ya contoh misalkan kita saya switch nanti ada konfirmasi seperti ini kita switch lagi sini maka nanti si server engine ini akan berubah ke windows yaitu windows 2016 ya start saya 2016 ya nanti mungkin diaget ke 2019 nah ini sudah jalan kita dokter versi lagi maka kita bisa lihat host saya seperti ini ya kemudian ini engine-nya sekarang jalan di windows ya jadi container itu bagaimana juga akan mengikuti dia engine-nya pakai apa sehingga kalau rakan-rakan pakai engine-nya linux berarti aplikasi itu harus jalan di linux kalau misalkan dia di windows maka itu juga harus jalan di windows jadi itu adalah rule-nya rule awal yang kita harus lakukan nanti saya akan demokan untuk yang machine-nya python dan sebagainya jadi ini saya saya demokan ke linux lagi nah dalam hal ini kita juga bisa membuatnya image image ini bisa dikatakan gampang-gampang susah ya yang paling gampang mendingan kita pakai yang existing base image ya bagaimana saya bisa menemukan image-nya itu ada di docker hub ya jadi kita semua ada di situ semua muncul kurang lebihnya seperti itu ya jadi anda bisa explore semua image ada di sini semua ada caranya semua di situ ya dan rakan-rakan bisa memakainya ya hal yang paling simpel adalah misalkan saya menjalankan satu web ya aplikasi simpel web dimana web itu kita tahu pakai nginx ya nah ini paling gampang hal yang paling gampang ya kita ambil docker pool untuk mengambil image-nya jadi konsepnya adalah si lokal docker ini akan mengambil image seperti saya bilang kan image itu adalah satu objeknya yang nanti kita akan perlu instankan untuk kebutuhan kita ya nah untuk menjalankan ini cukup kita menggunakan docker run ya nanti shortcutnya sudah ada semua docker run minus it interaktif kita melakukan interaksi dengan di dalamnya kemudian kita juga remove supaya kalau kos itu hilang ya kemudian minus p itu ada portnya nah itu modelnya menggunakan konsepnya nut ya jadi portnya itu di forward nah nginx itu jalannya di 80 nah kebetulan lokal saya 80 sudah diambil maka saya akan forwardkan ke 80 80 menjadi ke sini ya seperti itu kemudian nanti nama contentnya kita bisa buat ya name icon 1 ya nama image nya apa nginx maka dengan cara seperti ini nanti kita akan dapatkan satu apa satu ini ya satu web tersendiri dan disitu kan ada browser nya ya jadi kita bisa file host 80 80 nah ini ya ini adalah nginx ya jadi itu adalah salah satunya kita bisa jalankan di sisi sana ya nah itu adalah salah satunya bagaimana kita menjalankan disitu oke nah itu adalah bagaimana kita membuatnya ya salah satu ininya nah kalau misalkan kita lebih komplek lagi ya gimana si image ini kita bisa custom ya custom itu tinggatung kita punya apa oke stanya ya jadi oke stanya bisa kita ininya ya nah contoh misalkan yang kalau kita tadi sempat melihat ini kita jalan di mana itu apa itu kubunitas ya nah kubunitas itu juga bisa ya jadi itu adalah untuk manajin di sisi kita punya ya kemudian kalau misalkan kita ini lebih lengkap lagi sih nanti saya skip aja disitunya jadi rekan-rekan bisa membuat semacam wordpress ya wordpress dengan belakangnya apa dan sebagainya ya seperti itu nah ini juga kita bisa deploy ke satu production ya beberapa provider juga menyediakan satu production cloud ya nah cloud itu juga kita bisa deploy ke arah sana ya nah untuk kita bisa deploy ya maka kita bisa membuatnya sendiri ya dengan melakukan push ke dalam satu satu container ya registri sorry registri dimana saya sudah siapkan ya di Azurenya juga sama ya dimana kita bisa melakukan di local saya bisa cuma nanti saya tunjukkan yang bagian publicnya nah di publicnya ini kita bisa mengeceknya kira-kira dalam satu kubunitas saya itu atau ininya ada apa aja di situ ya kan nah itu bisa kita lakukan ya nanti saya akan tunjukkan oke sekarang kita masuk ke yang bagian misalkan rekan-rekan punya aplikasi Python ya nah tadi itu waktu di mana itu di session pertama ya itu ada yang membahas fast API ya sama foundernya juga ya nah itu bagus juga ya saya sempat belajar situ ya nah sekarang saya coba merancang sini ya ada contohnya yaitu kita menggunakan fast API yaitu menggunakan Python dan ini adalah kudnya kurang lebihnya seperti itu dan kalau misalkan kita jalankan normal seperti biasa ya kita nanti bisa apa jalan seperti normal fast API seperti biasa ya nah di fast API ini ya kita bisa running kan ya misalkan di aplikasi kita seperti ini ya uvcon main dan reload ya jadi ini sudah ada sudah ada yang oh sudah saya remove dulu itu jadi ya oke kita 80 ya kalau vcp itu 8000 kalau node.js 3000 ya eh tadi mati sih saya lupa karena tadi itu posisinya disitu sementara mana tadi itu kayaknya itu sudah saya copykan sana ya jadi saya masukkan sana oke nah ini kalau misalkan kita running sana ya kita paling enggak sudah dapatkan API yang sederhana dan kita dapatkan seperti ini kalau misalkan parsing juga mudah ya tidak dilimit ya seperti yang saya mok lain lebih simple ya untuk request seperti ini ya ini jalan nih kalau di sini nah bagaimana kalau misalkan kita membuatnya sebagai satu container ya nah itu adalah kita memang disarankan membuat satu container yaitu scriptnya menggunakan docker file ya dimana kita menggunakan image-nya jadi image-nya 3,9 kalau misalkan Python kita memerlukan satu requirement tertentu maka kita siapkan dulu filenya apa saja yang diputukan ya nah itu bisa kita pasang di sini kemudian logiknya adalah pertama kita bikin working foldernya kita taruh dimana working foldernya semua kita copy yang terutama yang dependensi framework-nya seperti ini rekan-rekan juga bisa pakai Ubuntu ya pakai Ubuntu atau TensorFlow yang agak besar dan sebagainya cuma itu downloadnya hampir 1 giga lebih ya nah itu kita bisa pasang di sana kemudian kita pip install semua requirement daripada file itu ya nah untuk menjalankan sama persis sebelumnya itu ya tidak jalankan ini adalah pod 80 ya itu bisa jalankan seperti itu ya nah ini docker file saya ada di sini nih maka kita bisa kita melakukan build ya istilahnya docker kemudian build ya main t itu ada tagging-nya namanya apa misalkan face API apps dan titik ya ini adalah simple yang memungkinkan kita nge-build satu container ya dan kalau kita misalkan cek di kita punya maka kita akan melihat kita punya image itu ada di sini ya nah ini kita punya ya dan untuk menjalankannya sama persis yang barusan seperti kayak nginx ya dimana contoh misalkan saya sudah siapkan script 80-80 karena 80 saya kepakai ya kemudian saya jalankan di sisi sana ya itu jalan nah jalannya ya sama persis seperti yang tadi itu kalau saya refresh nanti eh sorry ini kan 80 ini 80-80 seperti itu ya jadi ini sama persis seperti ini cuman sekarang dia running di di lokal saya kontenernya ya nah kalau misalkan kita berbicara tentang production ya nah itu bisa kita pasangkan contoh misalkan kita sudah saya sudah buat ya face nah ini saya bisa kita lihat ya kalau kita lihat di docker konteksnya ini saya sudah hubungkan ke satu ini ya nah ini bisa kita pasang ya di dalam satu ini ya container di microsoft atau di azure nya itu bisa ada ya jadi kalau rekan-rekan punya satu akun disana tinggal kita buat ya nah ini kebetulan saya sudah buatkan seperti ini maka saya akan aktifkan dia menggunakan si ini ya containernya namanya pgcon ya itu ada disana separate nya ya oleh karena itu maka saya bisa tahu bahwa sekarang di lokal saya aktifnya ini ya maka dengan cara sama saya akan sudah push ke satu image yang di azure sana jadi gak perlu ke hub lagi cukup kita push lagi disana bisa jadi maka dengan cara sama saya akan runningkan ya tadi running docker run itu adalah di lokal saya tapi karena konteksnya saya pindahkan ke satu server tertentu maka ketika saya bilang docker run seperti ini blablabla seperti ini maka jalannya bukan di lokal saya tapi jalan di server yang kita sudah cekkan kesana ya eh sudah saya buat lagi namanya oh sudah habis ya sebentar saya create baru aja ya eh itu udah tadi saya oke jadi saya createkan picon 2 nah ini kan kita kita buat kemudian registrinya kemudian kita pakai yang existing groupnya ya sudah jadi maka kita bisa dapatkan ls seperti itu ya maka dari sini kita bisa aktifkan si konteksnya kesini supaya nanti kita deploy juga bisa kita pasang kesini ya misalkan posisi ini sekarang 80-80 oh sudah ada registrinya habis sebentar jeplojin oke sudah saya aktifkan acr 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 jadi kalau misalkan kita punya registri yang private ya maka kita bisa ambilkan si image kita itu ke arah sini karena saya sudah push kesini dan kita juga bisa request kesana ya nah itu sudah jalan kemudian diambil image-nya dan nanti kita akan lihat request-nya seperti itu ya sembari parallel kalau ditanyakan silakan ya jadi seperti itu sembari demo-demo saya akan banyak demo disini sebentar tapi tinggal waktunya ini ya saya akan kudus sebentar karena banyak demo itu sambil jalan demonya ya oke untuk data science untuk project life cycle secara umum mungkin bagi rekan-rekan yang punya basic data science itu kurang lebihnya untuk project life cycle-nya seperti ini ya tergantung dari kompleksitas project-nya dari business requirement-nya kemudian kita build model sampai kita deploy ke sana ya nah ide daripada kita menemukan mempertemukan machine learning ke docker itu adalah kita memindahkan komputasi yang kompleks seperti itu ke dalam satu container tersendiri seperti itu nah itu adalah kurang lebihnya seperti itu nah nanti kita akan coba untuk rancangnya kita akan lihat demo-nya dulu sebentar terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Itu adalah bagaimana kita membuatnya ke sana ya. Itu adalah contoh untuk kita deploy ke satu container ya. Nah bagaimana kalau kita misalkan scale up ya. Nah scale up yang paling mudah ya. Yang rekan-rekan bisa pakai yaitu menggunakan Kubernetes ya. Nah Kubernetesnya sudah saya siapkan ya. Contohnya sudah ada di sana. Jadi rekan-rekan bisa pakai langsung dari sisi code-nya itu ya. Contoh misalkan ini saya sudah siapkan si contendernya. Dan contendernya itu bisa kita pakai langsung ke Kubernetes. Nah kebetulan Kubernetesnya sudah ada di tempat saya ya. Jadi kalau kita lihat kubi CTL, mana kubi CTL-nya itu ya. Sudah jalan ya, jalan. Jadi kalau kita, saya punya waktu berapa menit lagi nih ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kubi CTL, lihat tadi itu ya. Nah ini sudah ada di sini ya. Nah ini saya akan deploy ke dalam Kubernetes saya. Kubernetes itu sudah ada di jalan situ ya. Kemudian portnya juga saya bisa pasang ke situ ya. Yaitu kita menggunakan namanya kubi CTL ya. Ini adalah satu sintak. Namanya ini, image-nya sudah saya taruh di sana ya. Tinggal ambil aja. Portnya 80. Maka kita bisa ambil. Kemudian kita bisa monitoring hasil daripada ini. Apakah dia sudah running dan sebagainya. Nah istilah port ini di dalam satu Kubernetes itu adalah sama dengan istilah container ya. Jadi ukuran terkecil daripada container di Kubernetes itu adalah port ya. Nah di sini kita bisa lihat portnya sudah jalan. Dan kita bisa ambil get all seperti ini ya. Maka kurang lebihnya kita bisa jalan ya. Tapi ini kan jalannya di internal sandbox-nya dia ya. Supaya kita bisa mengakses, maka kita bisa buatkan satu expose seperti load balancernya. Yaitu menggunakan seperti ini. Kubi CTL, expose, deployment. Dan nama kita ini adalah ini ya. Dengan load balancer dengan port 80. Jadi ini berguna nanti kalau misalkan kita bisa skill ya. Nah sembari paraya seperti itu, saya juga bisa skill ya. Tadi itu kan ini satu port ya. Nah sekarang saya bisa gandakan. Nah ini yang hebatnya. Nanti kalau rekan-rekan sudah jadi image, saya gandakan jadi 5 pun bisa. Nah maka dengan saya monitoring ini, ini akan running 5-nya dengan cepat ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot. Misalkan tiba-tiba hit-nya kita tinggi, maka kita bisa membuat untuk container-nya itu bisa bertambah. Dan di depannya adalah load balancer. Jadi load balancernya itu akan membantu rekan-rekan untuk mengambil semua ya. Proses-prosesnya yang masih tadi itu ya. Kita get all. Maka ini bisa ketahuan bahwa load balancer dari port ini ada di sini. Nah saya dapatkan IP public-nya dia. Dari IP public ini, maka saya bisa request ke sini. Nah ini adalah load balancernya dia. Jadi ini adalah IP load balancernya daripada seperti itu. Jadi load balancer kurang lebih seperti itu. Terakhir 2 menit ya. Oke, bagaimana kalau misalkan kita merancang satu mesin learning. Nah itu ada mesin learning di situ, rekan-rekan bisa pakai ya. Saya ambil contoh yang lain yang sudah ada di pasaran. Nah itu misalkan kita punya satu proses training. Baik itu yang rekan-rekan buat menggunakan skypeed maupun transfer flow itu juga sama ya. Ide-nya adalah kita buatkan ke dalam sini. Kemudian nanti ada namanya volume, draft. Kan nanti hasil daripada si ini adalah di bagian modelnya ya. Nah itu bisa kita buat. Kemudian inference-nya juga kita bisa buat. Nah ini kita bungkus. Gimana bungkusnya? Ide-nya adalah kita menggunakan Jupiter ya. Kalau misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan apa itu, Tesla flow juga bisa ya. Jadi Tesla flow itu misalkan rekan-rekan menggunakan Tesla flow GPU ya. Nah sekarang Tesla flow juga punya versi GPU. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau ngambil, misalkan saya punya container dan komputer saya itu punya NVIDIA. Nah NVIDIA itu bisa memungkinkan untuk kita menggunakan NVIDIA kita ke dalam container-nya. Ini untuk yang komputasi yang high performant computing ya. Contoh misalkan saya sudah buat situs mari parallel ya. Saya buat misalkan docker-nya kan itu ya. Nah saya sudah pakai ini di sini. Saya akan running-kan container di dalamnya data-transport flow dan GPU-nya enable ya. Dan itu bisa jalan. Sampai jumpa. Ah. saya lupa harus jalan di WSL ya jadi kalau misalkan kita di Windows itu harus memang WSL ya WSL kan harus jalan ini Linux di dalam Windows ya jadi nanti WSL nya itu di Linux kemudian nanti kita bisa install Nvidia karena saat ini masih di support untuk Linux saja ya jadi untuk yang Windows harus WSL bisa dapatkan kurang lebihnya ya itu kurang lebihnya yang saya ininya silakan kalau mau mau tanyakan yuk untuk saya lihat dulu oke Mas Agus mungkin ini karena udah lewat waktunya mungkin sesi Q&A nya nanti akan diarahkan ke session ask to speaker ya di rooms karena ini sudah ada yang menunggu untuk speaker selanjutnya seperti itu mohon maaf ya Mas Agus ya tapi ini menarik banget materinya so bagi kalian yang mungkin sedang belajar data science yang mau end to end ya jadi tidak hanya bikin analitik dan modeling doang tapi bisa mau maafkan model ini ke sistem nah ini bisa diskusi lebih lanjut ke Mas Agus di nanti di ask to di rooms di hubilo di ask to speaker di pod 2 ya oke baik terima kasih Mas Agus terima kasih terima kasih terima kasih ya